Tim penggerak PKK Kabupaten Ejelbong Rabu pagi 7 Agustus 2019 mengikuti lomba cipta menu beragam bergizi seimbang dan aman atau B2SA berbasis sumber daya lokal tingkat Provinsi Bengkulu tahun 2019. Kegiatan yang dipusatkan di gedung balai daerah Kabupaten Mukomuko tersebut dihadiri Gubernur Provinsi Bengkulu Rohidin Mersyah Ketua Tim penggerak PKK Provinsi Bengkulu Wakil Bupatir Ejelbong Iqbal Bastari Kepala Dinas Ketahanan Pangan Kabupaten Ejelbong Para Ketua Tim penggerak PKK Kabupaten dan Kota Seprovinsi Bengkulu Dan para peserta lomba Ada pun para peserta yang meraih juara pada lomba cipta menu B2SA tingkat Provinsi Bengkulu tahun ini Antara lain juara 1 diraih oleh Bengkulu Selatan Juara 2 Kota Bengkulu Juara 3 Kabupaten Kepayang Harapan 1 Kabupaten Benteng Harapan 2 Kabupaten Ejelbong dan Harapan 3 Diraih oleh Kabupaten Seluma Lomba cipta menu B2SA ini diharapkan dapat disebarluaskan kepada seluruh masyarakat Terutama di Provinsi Bengkulu Sebagai konsumsi balita untuk mengurangi angka stunting Pemenang Harapan 3 Pemenang Harapan 3 dengan nilai 74,1 Diraih oleh Nomor Ejelbong dan Harapan 3 Kabupaten Seluma Pemenang Harapan 2 dengan nilai 76,1 Diraih oleh Nomor Ejelbong dan Harapan 3 Kabupaten Ejelbong dan Harapan 3 Pemenang Harapan 1 dengan nilai 79,5 Diraih oleh Nomor Meja 7 Kabupaten Benteng Sebagai juara ketiga dengan nilai 82,9 Diraih oleh Nomor Meja 4 Kabupaten Kepahian Juala 2 dengan nilai 83,6 Diraih oleh Nomor Meja 2 Kabupaten Ejelbong dan Harapan Kota Bengkulu Juala 1 dengan nilai 85,8 Diraih oleh Nomor Meja 8 Kabupaten Bungkulu Selatan Dari Muko-Muko, Hendra Rel TV mengabarkan Kabupaten Bungkulu Selatan Kam legal-in lipsetik Kabupaten Pembali